Intro Ibu-ibu yang pegang hape, saya doakan ya Allah kasih kawin lagi suaminya Baru itu disimpan hapenya ya Nah ibu bapak, saudara-saudara sekalian Suatu ketika Umar bin Khattab Sebagai presiden, dulu gelarnya bukan presiden Umar bin Khattab, tidurnya dibawa pohon kurma Allahu Akbar Presiden, pemimpin umat Islam Salah satu sahabat nabi yang dijamin pasti masuk sorga Tidurnya dibawa pohon kurma Ada kira-kira pemimpin begitu di Indonesia Ada, ada Mau bohongi kalau kau bilang ada Iya toh Tapi saudaraku ingat Jelang pil peres Jelang pil kadah Jelang pil caleg Banyak orang yang tiba-tiba menjadi sederhana Iya Iya Oh kau lihat dia Kamu lihat dia Masuk ke luar pasar Masuk warung kopi Tapi kau tidak tahu mereka sudah atur banyak kamera di belakangnya Banyak tukang syuting di belakangnya Ketika dia mau datang ke satu tempat Ketika dia mau datang ke satu tempat Sudah siap Hidup dasat Hidup dasat Hidup dasat Itulah yang disebut pencitraan Apa namanya Pencitraan Apa namanya Pencitraan Kerasko Pencitraan Apa namanya Pencitraan Dalam dunia politik itu disebut pencitraan Dan itu boleh saja Dalam dunia politik Tapi dalam dunia Islam Itu namanya Kemunafikan Apa namanya Apa namanya Dan orang munafik kata agama kita Orang munafik itu nanti Tempatmu Keraknya neraka kau tempati Boleh jadi kau jadi anggota DPR Boleh saja kau terpilih sesuai maumu Boleh saja surveimu baik sehingga kau ditulih Dipilih Tapi nak tunggu kau api neraka Dan kalau saya tidak sholat Lalu saya taubat dengan sebenar-benarnya Kalau saya selama ini Banyak maksiat Tapi tidak merugikan orang lain Saya taubat tanah suha Allah mengampuni saya Tapi kalau kau tipu rakyatmu Kau bohongi rakyatmu Selain kau bertobat kepada Allah Kau juga harus minta maaf Sama orang-orang yang pernah kau tipu Kalau kau tidak minta maaf Sama orang yang kau tipu Dan orang yang kau tipu Sakit hati dan menderita Karena penipuanmu Maka demi Allah Meski hitam jidatmu sholat Urusanmu kepada Allah di akhirat selesai Urusanmu kepada manusia Tidak Allah ampuni sebelum kau berurusan Tidak Allah ampuni sebelum kau berurusan Sama orang yang kau tipu Maka saudaraku calon pemimpin Saudaraku calon anggota legislatif Saudaraku calon-calon kepala daerah Hati-hati kamu Kamu boleh lolos di dunia Demi Allah kau tidak akan pernah lolos di akhirat kelak Dan kalian juga Kamu juga akan diminta pertanggung jawabannya Siapa yang kau pilih Pemimpin dapat hukuman ketika dia salah Rakyat juga dapat hukuman ketika kau salah memilih orang Kau tahu ini tukang tipu Kau tahu ini pencitraan Kau tahu ini munafik Kau tahu ini tidak amanah Kenapa kau pilih? Hanya karena kau dikasih 300 ribu Mana itu uangmu 300 ribu sekarang? Mana itu? Kau tidak akan kaya dengan uangmu 300 ribu Dan demi Allah kau tidak akan miskin Kalau kau tolak yang 300 ribu Yang pasti Allah hanya ingin melihat Di mana posisimu ketika kau memilih Burung pipit Ketika Ibrahim dibakar Dalam api yang sangat besar Dalam api satu lapangan penuh Api Datang pula burung pipit Membawa air di paruhnya Tau burung pipit Tau burung pipit Ibu-ibu tahu burung pipit Ibu tahu burung pipit Tau Kira-kira kalau di kampung ku celeng-celeng Itu yang ada bersarang di bawah rumah Kira-kira itulah Begitulah kecilnya Dia datang membawa air di paruhnya Kira-kira paruhnya itu Ya seperti inilah Dia bawa air Oh diteriaki sama makhluk yang lain Kau mau pergi mana? Mana bisa padam itu api dengan Seperti lapangan baru kau cuma air Bawa sedikit sekali Mana bisa mati itu api Mana bisa air yang kecil itu Memadamkan api yang sangat besar Apa kata burung pipit Saya bukan mau memadamkan ini saja Tapi saya hanya ingin memberitahukan kepada Allah Saya bersama Ibrahim AS Saya ikut bersama orang-orang baik Maka saya memilih ini Soal menang atau tidak Bukan urusanku Soal dia kalah atau tidak Yang saya dukung Bukan urusan saya Urusan saya Saya mau tahu Allah Tahu Saya bersama orang-orang baik Itu yang penting Faham? Faham Ya Faham Maka 2024 Jangko tertipu dengan pencitraan Ya Ibrahim Eh Umar bin Khattab Tidur Di bawah pohon kurma Tapi tidurnya memang Seperti itulah Tidak dibikin-bikin Memang begitu faktanya Lalu dalam keadaan tidurnya itu Dibawa pohon kurma Beralaskan tangannya Dan tidak ada karpet Langsung tidur di pasir Kira-kira seperti ini Kalau saya dulu waktu kecil juga begini kalau tidur Tapi keluar itu air disini Begitu keluar itu air dikasih bangun aku Saya Begitu juga kau Tiba-tiba Umar bangun Kenapa bangun? Ada tiga anak muda datang Ya Amiral Muminin Pak Presiden Tegakkan hukum Tegakkan keadilan Ya Amiral Muminin Tiga orang ini Satu kanan Satu kiri Di tengah Satu lagi Yang kanan kiri Bersodara Kata yang kanan Amiral Muminin Tegakkan keadilan Kenapa? Ini yang saya seret ini Yang saya seret menghadap ke depanmu Dia telah membunuh bapakku Tegakkan hukum Dalam Islam Nyawa Bayar Barang serius ini Dibunuh ini Ditinga Kalau dia betul Sayak mengatakan yang sebenarnya Amiral Muminin Lalu Umar bertanya Kepada yang ditinga Betul Nabi bilang ini Yang tersangka Ceritanya ini Tersangka Betul Nabi bilang ini Lalu dia bilang Betul Saya membunuh bapaknya Laksanakan kisas Nyawa Bayar nyawa Akhirnya Dia bilang Ini yang membunuh Tersangka Ada kasihan permohonanku Ya Amiral Muminin Pak Presiden Apa? Tolong kasih saya Waktu tiga hari Balik ke kampung saya Untuk apa? Saya mau tunaikan Kewajibanku Apa hasil Jeripayaku Datang ke sini Tanggung jawab Yang diberikan Amanah kepada aku Minta tolong Kak Kasian Saya mau selesaikan dulu Jangan sampai Amanah sekampungku Saya tidak tunaikan Saya sudah menghadap Kepada Allah Saya tidak mau berhutang Tanggung jawab Kasih saya Waktu balik kampung Nah bilang Ini yang dibunuh Bapaknya Mana bisa Kalau kau pulang kampung Nanti kau lari Jangan Amiral Muminin Kata Umar Betul Begini saja Saya kasih Kewaktu tiga hari Dengan catatan Harus ada Sepupumu Saudaramu Temanmu Yang bisa menjamin Supaya kau bisa pulang Ya Amiral Muminin Kata tersangka Tidak ada Kasian temanku Di sini Tidak ada Sepupuku Tidak ada Keluarga ku Tidak ada Sahabat saya Tidak ada yang bisa Nah bilang Umar Eh Berarti tidak bisa Kau pergi itu Ketidak ada Jaminanmu Sama kalau Bapak ambil kredit Ibu-ibu ambil kredit Di pegadaian Eh Uangmu dulu Dia bilang pegawai Boleh je Berapa kau mau 5 juta Boleh Tapi mana barangmu Yang diatasnya 5 juta Nah begitu namanya Jaminan Bapak ambil uang Di bank 10 juta Yang kau jaminkan Harus lebih besar Harganya Daripada 10 juta Itu syaratnya Begitu juga Dia bilang boleh Boleh kau pergi Kampungmu Mana temanmu Yang bisa jaminku Kalau dia Kau tidak pulang Dia yang dipotong Begitu namanya Penjamin Sahabat Hening Diam semua Tiba-tiba Dari belakang Ada anak muda Gaga Terkenal Populer Diangkat tangannya Namanya Siapa Salman Al-Farisi Saya Ya Amiral Mu'minin Umar bin Hatta Saya yang siap Menjadi penjaminnya Semua orang balik Salman Sahabat kekasihnya Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Pemuda yang paling disayangi Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Kata Umar Ini yang membunuh Terdakwa Hari pertama Belum ada tanda-tanda kedatangan Mulai orang cemas air Labut Labut Sudah Malu Lari Lari Ini lah Kalasi Selesai Kau pemilu nanti Kalau tidak datang Lagi di pasar Tidak pernah Lagi senyum Labut Labut Sih Kalasi Sih Iko Dongo Kenapa Kau pilih Hari kedua Belum ada kabar Air Lewat Cemas orang Hari ketiga Belum ada tanda-tanda Sampai duhur Belum ada tanda-tanda Karena batas waktunya Sampai maghrib Di hari ketiga Kira-kira Jam lima petang Gelap Momi gelap Orang sudah bilang Air Dilihat ini Salman Lewat ini Hukum harus ditegakkan Salman yang akan dihukum Begitu Salman sudah maju Mau dikisas Mau dihukum Tiba-tiba Dari kejauhan Ada orang tertati-tati Setengah mati lari Lari jatuh Lari lagi Jatuh lagi Tahan Tahan Saya sudah balik Orang semua balik Lihat Wih Datang Datang terdakwa Lalu ini terdakwa berkata Ya Amiral Mu'minin Umar bin Hatab Maafkan saya Saya terlambat datang Karena aku paksa lari Untaku Akhirnya Dia mati di jalan Motor tua Dipaksa lari Orang tua Masih setengah Mati Bekerja Akhirnya apa Sakit Jadi Kalau kau sudah tua Yang sudah Muka-muka Sakratil Maut Dan Tommah Kau terlalu Kejar duniamu Nanti Kau terlalu Kejar dunia Investasi Investasi terus Cari uang Sampai malam Akhirnya apa Kena serangan jantung Mati mendadak Kalau mati mendadak Kau di masjid Kau pergi Salat jamaah Mati mendadak Husnul khatimah Tapi kalau pergi Apapunnya Saya kembali Karena Saya tidak mau Nanti orang berkata Tidak ada lagi umat Islam yang bisa dipercaya Maka saya pulang Masih mudah Tapi dia komitmen Saya harus Menjadi orang terpercaya Meskipun resikonya adalah di penggal leherku Anak mudah Jadilah kau orang-orang terpercaya Kalau kau kecewa dengan pemimpinmu yang banyak berbohong Jammah kau maki-maki Jangan misalnya kau share Kata-kata bohongnya Tapi perbaiki dirimu Negaramu menunggu kamu menjadi pemimpin yang jujur Kalau kita tidak benar memilih pemimpin Atau ada pemimpin Anggota DPR Yang menjadi wakil rakyat tidak amanah Tidak bisa dipercaya Itu karena kesalahan umat Islam Kenapa? Siapa agama paling banyak di Indonesia? Agama apa paling banyak mayoritas di Indonesia? 88% kita umat Islam di Indonesia Berarti Yang mayoritas itulah yang salah dalam memilih pemimpin Lalu Umar balik bertanya lagi Sudah ditanya tadi tersangka toh? Nah balik lagi tanya Salman Kenapa kau mau menjadi penjaminnya? Nah baru ku kenal Resikonya mati Dengar kata Salman Al-Farisi Saya tidak mau Orang menilai Tidak ada lagi umat Islam Yang mau menolong Sesamanya muslim Tolong saudaramu Sesama muslim Jangan mau ku pergi Daftar relawan Palestina Jangan nih Jangan nih Kan nanti kau jadi masalah juga disana Mau kau tolong Mena kau tidak tahu bahasa Arab Dia juga tidak tahu bahasa Indonesia Padahal minta senjata Ya maku Bagaimana caranya? Seminim-minimnya Kau doakan dalam setiap sholatmu Kau doakan setiap sujud terakhirmu Supaya Allah membantu mereka Yang kedua Kalau ada rejekimu berlebih Donasi maku Bantu mereka Kirimkan uang ke sana Tapi jangan kirim Orang yang tidak kau percaya Betul-betul kirim Lembaga yang bisa langsung Ke Palestina Itu nih Caramu menolong Pun kalau kau tidak bisa bantu Palestina Maka bantu Minimal tetanggamu Jangan sampai Rumahmu mewah Enak makanmu Semua bergelamor Kehidupanmu sehari-hari Tapi tetanggamu Miskin Tidak tahu mau makan apa Dan kamu biarkan Sesungguhnya kalian bukan orang hebat Rajin berjamaah Rajin sikir Rajin tadarus Tapi tetangganya Tidak pernah dia mau tahu Kalian bukan orang baik Karena orang baik Kata Nabi Sebaik-baik mereka diantara kalian Umatku adalah Yang paling banyak manfaatnya Buat orang lain Bantu tetanggamu Kamu tahu tetanggamu mau sekolah Sesama muslim Anaknya mau sekolah Tapi bapaknya tidak punya penghasilan Bantu Dan kau tidak akan miskin dengan kau bantu Tetanggamu Mamaknya janda ustaz Mengerti maku tau Mengerti maku Yang penting Isterimu tidak ngamuk Kalau dia ngamuk Jangan kau cari masalah Jangan sampai masalah jandanya Kau bisa selesaikan Masalah dengan istrimu Hancur Mengerti Hei Hei Jangan kau coba-coba Apalagi Kalau kau takut Sama istrimu Jangan kau cari masalah Cukup kau bantu Anaknya Datang istrinya Bantu juga saya Saya bantu kamu Saya kasih kau gaji bulanan 500 ribu per bulan Hebat Hebat Bantu Itu orang bertetangga Pak Masak Kisahajak Kata Nabi Kamu masak Sajak Dan tetanggamu Mencium baunya Kau harus kasih Tetanggamu Ada pohon Kamu pelihara Pohon mangga Lalu dahan Rantingnya Menyeberang Kesebelah Yang menyeberang itu Yang menyeberang Pagar Dahan Pohon Rantingnya Itu haknya tetangga Boleh diambil Kamu Bukan punya hak Ada yang bertanya Ustadz Kalau pohon kan Menyeberang pagar Kita punya hak Bagaimana Kalau istrinya tetangga Menyeberang pagar Lentum Masalahnya itu Jangan Tung Kau sembarang Kau tafsir Makanya Kalau kau menafsir Jangan Kamu tafsir sendiri Tanya Kau ulama'mu Tanya Kau gurumu Tanya Ulama'mu Jangkau Seenaknya Karena ilmu Belum cukup Iya Lalu Umar Balik bertanya Kan teriak ini Anak muda Setelah Dia dengar Ini dua Dia teriak juga Ini anak muda Yang dibunuh Bapaknya Ya amiral mu'minin Saya maafkan dia Ingat Nyawa Bawa Nyama Kalau kau bunuh Bapakku Maka hukumannya Kamu juga harus dibunuh Itu syariat Islam Kecuali Saya maafkan kamu Orang yang kau bunuh Keluarganya Memaafkanmu Maka Tidak lagi Dilaksanakan Hukum Islam Kenapa Sudah Saya maafkan dia Saya maafkan dia Ya amiral mu'minin Jangan kau Kisah Saya sudah Memaafkan Dan mengikhlaskan Bapakku Balik Umar Bertanya Kenapa kau Memaafkan itu Dengar jawaban Anak muda ini Saya maafkan dia Karena Saya tidak Mau Orang berpikir Tidak ada lagi Orang Islam Yang mau Memaafkan Sesamanya Muslim Pak Bu Uy Jangan mau kau dulu Maafkan tetanggamu Maafkan Misah ajak dulu Suaminya Itu mau dulu Karena ini Ibu-ibu Kalau ada Salahnya suaminya Nah bawa Sampai mati Memang Begitulah Pitrahnya Perempuan Ahli sejarah Kalau pernah Kau salah Satu kali Nah ulang-ulang Terus Itu Nah bahas Terus Begitu Salah Itu 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 Nah bilang suaminya Nah pura Ini dia Ibahas Selesai Ini masalah Adik Betul Gak Pak Melihat Ada orang curhat Sama saya Dia minta Pendapatku Bagaimana Hukumnya Ustaz Kalau saya Istri Ingin Minta Diceraikan Oleh suamiku Saya bilang Kenapa Saya dapat Iwatsapnya Saat Tidak 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 Dibacu Ustaz Tidak Kusaka Ternyata Kubiarkan Saja Rumusnya Kalau perempuan Curhat Dengar Itu Saja Jadi Kalau istrimu Ngomel Marah-marah Jangan Kau balas Jangan Kau layani Tidak Usah Kau jelaskan Karena Tidak Masuk Di akalnya Bukan Akal Apa Perasaan Perasaan Insan Sama Ya Jangan Mako Apalagi Kalau Nabila Mistrimu Pokok Tidur Mako Ngal Minggunanya Kau jelaskan Bayangkan Dirinya Ibu 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 Lalu Saya bilang Ibu Oh Begitu Iya Ustaz Pak Belian Nah Hian Nadi Kau Ustaz Saya bilang Iya Berapa Tahun Makik Sama Suami Ibu Nabilang Alhamdulillah Ustaz 30 tahun Terus Siapa Ada rumah Tak Nabil Alhamdulillah Ustaz Makasih Baik Rumah Ustaz Siapa Belikan Rumah Ada Mobil Tak Ibu Ada Ustaz Tapi Belum Pilunas Siapa Cicil Kankik Itu Nabilang Suami Ustaz Ada Nabilang Alhamdulillah Ustaz Tiga Alhamdulillah Siapa Bantu Bikin Ibu Bisa Jadi Itu Nabilang Ustaz Kerjasama Yang Baik Siapa Kita Kerjasama Suamiku Saya Bila Bu Jangan Marah Dik Jangan Marah Saya Sayang Bu Basah 30 tahun Sama Suami Tak Ada Anak Tak Belikan Rumah Cicilkan Mobil Kasian Masa Gara Gara Whatsapp Salah Kirim Mau Minta Diceraikan Yakin Itu Kalau Cerai Dapat Suami Lebih Baik Dari Dia Tidak Mohon Bagi Istri Suami Ustaz Bih Bo Saya Bih Eh Bohong Itu Kalau Dalam Keadaan Darurat Boleh Maksudnya Ustaz Bohongnya Seorang Suami Boleh Apabila Ingin Menyenangkan Hati Isterinya Saya Yakin Nggak Bohongi Ke Istri Suamita Itu Karena Dia Tidak Mau Lukai Perasaan Tak Maka Maafkan Dia Baik Lah Ustaz Saya Pikir Pikir Dulu Mulai Masuk Diakalnya Maka Ibu Kalau Ada Pernah Salah Suamimu Maafkan Dia Dia Makhluk Biasa Nggak Bisa Biku Lupa Ustaz Tan Lewat Lewat Maka Kocerai Baik Baik Jangan Kocerai Menghina Tapi Anehnya Bertengkar Bertengkar Hamil Lagi Ibu Ada Ada Begitu Bohong Kau Kalau Tidak Ada Maafkan Dia Pak Ada Mantumu Ada Menantumu Dia Pernah Tipu Kau Maafkan Dia Jangan Kau Jadi Pendendam Dendam Tidak Ada Baiknya Ikhlaskan Soal Dosanya Dia Akan Menanggung Risikonya Kau Maafkan Kamu Menjadi Manusia Yang Mulia Semoga Ada Manfaat Lebih Dan Kurangnya Mohon Dimaafkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh